PEMI Kota Palembang PEMI Kota Palembang bertempat di Jalan Serijaya kilometer lima setengah Palembang Usai Jalan Sehat dilanjutkan dengan kegiatan donor darah Ketua PMI Kota Palembang Harno Joyo yang ditemui saat mengikuti Jalan Sehat mengatakan kesadaran masyarakat Palembang untuk donor darah masih minim Dari data PMI di tahun 2015 untuk jumlah pendonor tetap sampai bulan September hanya 200 pendonor Saya kira ini yang tetap pendonor yang tetap sudah 200 orang Kita juga sudah memprogramkan bagi yang sudah 100 kali 100 kali kita umrohkan ini dalam rangka kita untuk memotivasi kepada masyarakat untuk menyumbangkan darah Menanggapi hal tersebut Kepala Unit Transpulsi Darah PMI Kota Palembang Dr. Anton Suwindro mengungkapkan meski jumlah pendonor yang masih sedikit dengan jumlah kebutuhan darah di Kota Palembang yang cukup tinggi ia menegaskan kebutuhan darah di Palembang cukup Saya tidak bisa mengatakan pasti karena detik demen detik itu berubah jadi saya tidak tahu tapi kalau yang stok minimal itu pasti ada pasti ada artinya sampai 100 sampai 150 dengan beberapa golongan darah Ia menambahkan di kantor PMI Kota Palembang yang baru telah dilengkapi berbagai fasilitas alat transpusi darah yang canggih dan ruangan pendonor darah yang cukup nyaman Farel Dwi Satria Sriwijaya TV